Mantan vokalis kangen band Andika Mahesa akan mengambil alih hak asu atas kedua anaknya pascah sang mantan istri terjerat kasus narkoba. Hairunisa alias Caca ditangkap tim opsional Subdit 3 Dit Narkoba Polda Lampung usai pesa sabu di sebuah rumah kos. Mendengar kabar mantan istrinya ditangkap polisi, Andika Mahesa pada Rabu Siang langsung mendatangi kantor Direkturat Resersen Narkoba Polda Lampung. Andika membenarkan jika Caca positif menggunakan narkoba berdasarkan hasil tes urin. Sejauh ini Caca hanya berstatus sebagai pemakai walaupun teman pria yang ditangkap bersama dirinya merupakan pengedar narkoba. Andika akan mengambil alih hak asuh kedua anaknya yang sejak bercerai berada di bawah asuhan mantan istrinya tersebut. Ya saya, walaupun saya mantannya Caca, saya perwakilan Caca, saya mohon maaf juga kalau punya salah, Caca minta maaf. Bahwasannya, ya dia, itu bukan barang dia, dia cuma pakai doang gitu. Kurangnya positif aja. Ini dibahas sama Caca di dalam apa? Ya gue ngebahas tentang anak-anak ya, maksudnya anak-anak kan bingung kalau Caca di dalam itu kita punya anak masih kecil-kecil yang menurut siapa. Caca ditangkap polisi bersama seorang pria berinisial RP yang merupakan bandar narkotika jenis sabu-sabu. Kedua tersangka ditangkap tim opsional Subdit 3, Dit Narkoba Polda Lampung, usai pesta sabu di sebuah rumah kos di kawasan Jalan Pangeran Antasari, Kecamatan Kedamaian Bandar Lampung, Selasa Malam. Dari penggebekan, polisi menyita barang bukti sembilan paket sedang narkotika jenis sabu, timbangan digital, sebuah alat penghisap sabu, serta ratusan plastik klip. Kini keduanya masih diamankan di Mako Dit Narkoba Polda Lampung. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, AIM News melaporkan. Terima kasih.